Halo guys, buat teman-teman yang menonton, welcome. Video yang hari ini, gue udah dapet request dari seseorang viewer, ini dari The Reaper. Nice content om, kalau boleh, dan sempat react ke postingan Sasha Stevenson tentang hidup di Kanadanya yang dipost hari ini, tanggal ini, yaitu, ini pada saat itu, Oktober 18. Sudut pandang pembahasannya, mungkin bisa dibuat perbandingan sama kehidupan di tempat om, menarik pembahasannya soalnya. Thank you for your attention. Oke, jadi sedikit background aja ya, gue juga ngikutin Sasha Stevenson dari dia di Indo, dan kalau misalnya kalian nggak tahu, dia itu juga baru pindah ke Kanada, dan dia actually tinggal di provinsi yang sama, sama yang gue tinggal, cuma kita beda kota. Kalau gue di Halifax, dia di kota yang lain. So, langsung aja nih gue mau nonton videonya. gue, pas gue liat request ini, gue sengaja gue nggak nonton videonya sampai gue bikin video ini, jadi bener-bener gue ngeliat video ini pertama kali. Langsung aja, semuanya kita lanjut, nonton video ini. Halo, semua, and welcome back. We're here in Cozy, Canada. Sudah satu bulan lebih, jadi udah cukup waktu untuk kumpulin beberapa keluhan. Sebenernya belum cukup sih kalau menurut saya, cuma kalau satu bulan udah ada lah bahan. Oke, ini dia bilang dia baru pindah sebulan, dan actually gue juga baru pindah ya. Kalau kalian ngikutin gue, itu gue juga baru pindah ke Halifax, ke Nova Scotia itu selama sebulan pada saat itu. Jadi, literally, ini kita bener-bener pindah ke provinsi ini bareng-bareng. Perbandingan kita di sini sama di sana, gitu kan. Saya ada sendiri pengalamannya, saya juga ada sendiri pengalamannya. Maybe we should make the thumbnail. So, otak kita masih Indonesia, dan kita ada keluhan karena belum bisa jadi bule. Ya, entah dipilih aja lah. So, aku brainstorm ya. Keluhan dulu ya, karena aku paling senang kalau mengeluh. Transfer antar bank. Susah buat saya. Kemarin kita coba, apa, kamu coba transfer antar bank online ya kan? Online kan? Ya, mereka harus lewat email. Jadi, nggak bisa, like, you know, di Indonesia, download BCA Mobile, apalah, dan then, like, mau kirim ke BRI atau, you know, BNI, gampang, gitu. Beberapa titik, selesai. Tidak ada yang punya masalah. Saya? Uh, mau kirim dari Sasha Stevenson ke Sasha Stevenson lagi, tapi beda, bang. Dari email, gitu, kirimnya. Batasnya, karena aku nggak orang penting ternyata di sini, seribu dolar per hari. Paling banyak. Nah, ibu saya, dua ribu lima ratus dolar per hari. Tapi, tapi dia bilang, sama, banknya, gitu. Tapi, dia bilang, saya VIP. Sasa kai kucing, jadi dikasih cuman seribu. Itu pula ditolak, karena fraud, fraud detected. Dari Sasha Stevenson ke Sasha Stevenson lagi, tapi beda, bang, fraud detected. Please contact your provider. And then, I called, and then, empat jam, loh. Empat jam, saya. Call 1-800-number ini, 1-800-... Oh, it's a nightmare. Nightmare. Oke, mungkin kalau Sasha kan, dia tinggal di Indo udah lama banget ya. Mungkin kalau misalnya di Indo itu, gue tahu, masukin nomor rekening, itu, langsung bisa transfer. Paling, kalau yang pakai klik BCI itu, kan masukin, apa namanya, kodenya kan. Kodenya, lu masukin yang di situ, terus nanti di sini muncul kodenya, lu masukin di sini, di komputernya, untuk transfer. Nah, itu sebagai sistem verifikasi, atau security-nya mereka. Nah, tapi kalau di Kanada itu, sistemnya itu, melalui email bener, tapi menurut gue gak rumit. Jadi gini loh, namanya itu di sini, Interact Transfer. Jadi, dia sistemnya itu, pakai email. Jadi, email lu, lu asosiasikan dengan nomor rekening lu. Terus, nanti ketika gue mau kirim ke orang lain, gue tinggal minta, email lu apa? Gitu loh. Misalnya, gue mau kirim ke, si B. B, email lu apa? Jadi, gue gak minta nomor rekening. Gue minta emailnya dia, terus, nanti emailnya dia itu, yang dia sudah asosiasikan dengan, rekeningnya dia. Jadi, gue masukin nih, gue mau kirim ke emailnya si B, gue masukin, nominalnya berapa, terus, di sini disuruh bikin, question and answer. Jadi, gue bikin pertanyaan, yang cuman, gue sama si B2 yang tahu. Jadi, gue masukin pertanyaannya, gue masukin jawabannya, nanti dia akan dapet pertanyaannya, dan dia harus isi jawabannya, kalau jawabannya cocok, dia akan dapet terima uangnya. Kalau Sasha kan bilang, dia mau ngirim ke dirinya sendiri. Nah, gue juga, karena gue punya dua bank ya, jadi misalnya gue punya bank A sama bank B. Kalau gue gini, jadi yang bank A, gue asosiasikan dengan email gue yang ini. Yang bank B, rekeningnya gue asosiasikan dengan email gue yang satu lagi. Jadi, kalau misalnya, lu emailnya sama, dia bisa tabrakan gitu loh, bisa clash. Nah, mungkin dia, emailnya sama nih, jadinya crash, dia bingung. Oh, kirimnya kemana? Kalau gue, gue taruh satu email yang ini, satu email yang lain. Jadi, ketika transfer, itu normal. Dan, dia bilang limit dia seribu, limit mamanya 2.500. Gue nggak tahu kenapa, gue dapet limit satu hari 3.000. I don't think I'm a VIP, gue nggak ngerasa gue orang penting, tapi mungkin, I don't know, beda bank, beda limit. ya. Kalau yang fraud detection itu, gue nggak pernah so far, so I don't know why she's getting it. Banyak-banyak alasan sih, banyak hal yang bisa memicu tersebut. Coba positif ya, mungkin itu kan, apa namanya? Demi keamanan dan ke... Takut Sasha Stevenson curi dari Sasha Stevenson. keamanan dan kenyamanan kali. Itu maksudnya mungkin gitu, terlalu hati-hati. Kalau saya, waktu bikin buka rekening, itu kan, buka rekening, kita pikir kan kayak di Indonesia gitu, datang ke bank, terus ketemu customer service, terus kita ada uang berapa, minimal, setoran pertama berapa, udah bayar, blablabla, selesai. Punya, kan, namanya rekening. Kalau di sini, buka rekening doang, kita harus janji. Tapi itu nggak tahu, apa karena... Apakah karena... Apakah karena kita di kampung? Iya, harus bikin janji dulu. Apa-apa, di sini, appointment dulu. Itu keluhan yang kedua. Kebetulan, tidak bisa langsung buka rekening bank. Bank pertama, suruh kita tunggu, satu minggu. Like, oh, mau buka rekening. Oh, kamu buru-buru? Lama buka rekening. Di sini. Aduh, baru ada. Minggu depan. Kesini lagi, minggu depan. Padahal orang yang bakal kita temuin ya, saat kita bilang itu, orangnya ada di situ. Iya kan? Si ibu-ibunya ada di situ. Dia sibuk. Terus dia bilang, oh, nggak bisa. Saya sibuk minggu ini. Jadi minggu depan aja. Minggu depan ya. Padahal bangunnya sepi banget ya. Iya, jangan buru-buru. Atau mungkin banyak janjinya kali dia. Ada setujunya gue dengan yang ini, karena dia, dibilang dia tinggal di kampung. Ketika gue nyampe, pertama kali nyampe di Canada, gue nyampenya di St. John. St. John itu juga kampung. Populasinya sangat kecil. Jadi, emang di sini juga butuh appointment untuk event buka rekening. Dan yes, banknya itu nggak rame, tapi entah kenapa mereka emang punya slot-slotnya sendiri. Jadi, mereka misalnya satu hari punya kayak delapan slot. Nah, untuk orang appointment nih, ini, ini, Kalau misalnya udah full, ya mereka nggak ambil. Nah, tapi ketika gue nyampe, actually gue lebih parah dari dia. Karena pas gue nyampe itu, tahun 2020, itu harus karantina 14 hari. Sedangkan gue harus buka rekening, karena kan gue harus ngurusin gaji gue untuk masuk ke rekening segala macem kan. Tapi, ada satu bank yang bisa lo open the account online. Jadi, gue bisa buka rekening secara online, terus nanti bikin appointment untuk datang untuk verifikasi aja. Jadi, gue bawa surat-suratnya untuk nanti di cross-check. Oke, ini bener-bener-bener-bener. Udah, that's it. Tapi, rekeningnya udah bisa dibuka secara online. I don't know why she was not able to find it. Kalau gue, pas gue pertama kali datang, gue telpon bank-bank yang ada di Kanada. Jadi, di Kanada itu ada 5 bank yang top 5 ya. Ini 5 bank yang besar. Udah, gue dari 5 itu, gue telpon semuanya. Gue tanyain benefit-nya. Gue tanyain biaya administrasinya berapa. Terus, gimana caranya untuk gue bisa nggak bayar administrasi. Terus, apa-apa segala macem, gue tanyalah. Nah, akhirnya gue apply secara online. Atau mungkin banyak orang kayak saya. Ya. Tapi kita ke bank yang kedua dan kita dapat appointment besoknya. So, tergantung keberuntungan. Anyway. Ya, tergantung nasib. kita pergi ke bank yang lain dan berhasil buka. Orang baik. Loh. Baik sama Angga dan was like, oh, I love your accent. I just love. I could listen to your accent all day. Ya? Baik dia ya? Baik. That was nice. Baik. Saya kan juga lagi belajar nih, jadi saya banyak nanya sama ibunya Sasa kan. Saya tanya persiapan apa yang... Orang Kanada bener baik banget, tapi menurut gue mereka itu terlalu by the book. Jadi mereka tuh terlalu apa ya? Terlalu pokoknya peraturannya ini yaudah, gue cuma bisa melakukan yang ada di peraturan ini gitu loh. Sedangkan kalau orang Indonesia, mereka bisa modifikasi atau improvement sedikit. Gitu. Kayak misalnya, misalnya nih, harus bikin appointment. Ini gue cuma ngasal aja ya contoh ya. Misalnya, harus bikin appointment untuk buka rekening peraturannya. Tapi misalnya, orang itu tahu bahwa dia baru pindah dari negara ke negara lain, terus dia mungkin harus ngurus-ngurus yang lain. Nah, mungkin sama orang banknya, kayak, yaudah deh, nggak apa-apa, saya selipin gitu. Nah, kalau di sini tuh menurut gue terlalu by the book banget. Tapi emang orang sini baik-baik. Harus kita lakukan sebelum musim dingin datang. Salah satunya itu adalah ganti ban mobil dari ban musim panas ke ban musim dingin. Itu aja udah ribet kan? Nah, terus kan, oke, ibu udah punya bannya, ini masih mobil mobil mertua nih, mobil ibu mertua ibunya Sasa. Udah, saya lihat, oh ada bannya, ada velgnya, oh gampang nih. Saya tinggal pasang aja gitu kan, segala macem-segala macem. Ternyata, ibunya Sasa itu ganti ban itu terakhir tiga tahun yang lalu ganti velg itu. Oh, itu ibu saya banget tuh. Karena abis itu mobilnya nggak dipakai gitu kan, karena ada rusak, baut-baut roda-murodanya tuh udah lengket, susah lah pokoknya. Sambil makan indomie ya. Nah, terus kepanjangan kayaknya nanti dipotong aja ya. Ya, pokoknya terus saya pikir, ah udah, saya bawa aja ke toko ban gitu kan. Karena saya pikir itu kan gampang banget kerjaannya gitu. Sama, oh iya, sama kurang angin. Isi angin ban tuh. Terus, saya mau ke sana, ternyata nggak boleh sama ibu nyusasa. Oh, nggak bisa begitu kalau di sini. Kita harus telepon dulu, bikin janji, nanti tunggu jadwal dari dia. Terus saya bilang, hah? Cuman ganti ban doang, harus bikin janji. Saya bilang gitu. Appointment dulu, coba. Iya, karena kalau kita langsung datang itu nggak dilayanin katanya. Saya berhitung ya kan, berapa bu bayarnya? Satu ban. Satu ban, 40 atau 50 dolar. Satu ban nih. Ini ban ada 4. Berarti, udah hampir 200 dolar kan. Cuman buat itu doang. Belum pajak. Terus belum, kalau ada yang harus rusak, harus diganti gitu. Si bautnya atau apanya. 2 juta, 3 juta rupiah, kan ah kayaknya berlebihan banget gitu. Berlaku. Hanya untuk gitu. Kalau misalnya kalian tinggal di Kanada atau di Amerika, dan kalian setiap kali mau bayar, mau beli makanan, harus di-convert ke rupiah, itu kalian nggak bisa hidup di sini. Karena beda gitu loh. Beda, apa ya namanya? Beda. Valuation-nya tuh beda. Jadi kalian nggak bisa samakan. Obviously gajinya aja beda. Lo kerja di Indonesia sama lo kerja di sini, gajinya beda. Gedean di mana? Gedean di sini gitu kan. Ketika lo convert ke rupiah gitu. Jadi, begitu juga dengan spending-spending atau biaya-biaya yang lain, ya pasti juga lebih tinggi gitu. Nah, kalau mengenai snow tire atau ban untuk musim dingin, untuk snow, itu yes, gue juga pas pertama kali dateng, itu gue dibilangnya sama temen gue, temen kantor. Eh, lo harus ganti ban tuh, ganti snow tire. Karena nanti licin kalau snow whatever. Terus gue coba research dong. I did my research. Jadi gini, ban itu di sini ada tiga macem. Yang pertama, summer tire, yang tadi dibilang. Yang kedua, snow tire, yang juga dibilang yang harus diganti pada saat musim dingin. Nah, yang ketiga adalah namanya all season tire. Jadi, all season ini basically bisa summer, bisa winter. Cuman, bannya itu memang kurang lengket lah dibandingkan snow tire. Kalau snow tire, kan jelas-jelas emang untuk snow. Jadi, lebih lengket di jalanan. Kalau misalnya all season, tidak selengket kalau snow. Tapi, kalau lo punya all season, lo bisa tetap pakai all season, lo nggak perlu ganti ban, nggak apa-apa. Nah, di Kanada itu, di provinsi tertentu harus ganti ke snow tire. No matter what. Tapi, di provinsi yang gue tinggal, itu, di sini, itu bukan sebuah peraturan. Jadi, kalau misalnya lo punya all season, ya nggak apa-apa. itu doang kan, 3 juta lagi mahal. Tukang ban belagu di sini. 3 juta kalau di Bandung mah, udah bisa beli ban baru itu. Sama pelaknya. Ini masih cuman ganti ban-nya doang. It's okay. Ya, jadi di sini, guys, apa-apa harus pakai janji. Lihat, mau cukur. Saya mau cukur gini doang nih. Harus janji, man. Apoyment dulu. Oke, kalau mengenai appointment itu, gue mau tambahin ya. Yes, di sini juga harus semua butuh appointment. Tapi yang kedua, karena covid. Nah, jadi, semenjak covid itu, mereka nggak terlalu membuka orang untuk kayak, datang aja, datang aja. Jadi, untuk meminimalisir traffic atau berdatangnya orang-orang, mereka selalu bikin appointment. Jadi, orang-orang yang datang itu emang udah ada janji, sehingga tidak rame gitu loh, di tempat tersebut. Handphone? Like, kita di Indonesia pakai WhatsApp kan? Di sini, kalau orang pakai WhatsApp, uh, kayak loh ya. Ibu pakai paket, apa? Paket, paket internet, oh no, paket handphone, telepon sepuasnya, SMS sepuasnya, tapi data cuma dikasih seperak. 2GB for $80. Itu sebabnya mereka di sini nggak pakai WhatsApp. Karena mereka dapat unlimited SMS. Mereka masih pakai SMS. SMS di sini, guys. It's like they're still in the stone age. Dan aku nggak mau. Aku seperti, aku kan dari, dari Indonesia, di mana kita dapat 30GB untuk 50 ribu atau something lah, ya. Kadang-kadang ada like, super heboh, hemat paket. And di sini nggak ada. But I'm used to the cheap data. So now I'm like, I can't spend $80 for my phone bill. You're insane. I don't know why it's $80 untuk 2GB, tapi yang gue bayar itu adalah sekitar 50-60 dolar. Terus, karena gue sama istri, kan, jadi kita punya dua line, itu dapat 40GB per bulan, jadi 20-20. Tapi digabung, gitu loh. Jadi misalnya gini, yes, gue dapat 20, dia dapat 20, tapi kalau misalnya gue pakai 25, ya nggak apa-apa. Kita satu ember, pokoknya satu ember, 40GB. Itu kita bayar 130, itu udah sama pajak ya. Jadi gue nggak tahu kenapa ini 80 dolar, 2GB. Sasha, harusnya lu coba cari di provider yang lain. Kalau gue sih, gue teleponin 101 dan gue juga lihat dua yang satunya 101 untuk gue bandingin harga. Jadi aku pakai app gratis, Pongo. Terus pakai wifi ibu. Tapi, kalau mau telepon saya, kalau lagi nggak di rumah, nah, satu lagi yang dia bilang, kalau di sini itu masih pakai text, sedangkan di Indonesia orang udah nggak pernah SMS, orang pakai WA. Masalahnya gini, kalau di Amerika, di Kanada itu, nelpon sama SMS itu udah, udah standar gitu, udah standarnya, jadi semua udah pasti dapet. Nah, yang tambahan itu di sini datanya. Nah, sedangkan kalau di Indo, itu mereka cuma kuota-kuota-kuota-kuota, sedangkan kalau misalnya SMS bayar, mau nelpon cuma dikasih berapa menit. Jadi makanya orang-orang nggak SMS, karena kalau di Indo, SMS itu bayar. Makanya orang-orang pakai kuota. Sedangkan kalau di sini, yang nggak bayar itu justru telepon sama SMS itu udah standar, semua gratis untuk telepon seluruh Kanada. Jadi makanya orang-orang masih texting. Jadi even gue juga masih texting, kalau sama-sama orang-orang yang lokal, gue texting, gue nggak nanya WA-nya. Karena menurut gue, WA itu pertama, terlalu personal. Jadi kalau misalnya gue nggak kenal lu secara deket, ya gue nggak mungkin WA lu. karena kan WA ada foto, ada status, segala macem kan. Jadi seperti itu. Nggak bisa. Jadi gue harus menemukan itu. Tapi like, oh my God, suatu hari, nanti, aku harus bite the bullet and get a phone package, like a cell phone package, and it's gonna cost like 50 bucks, and they're gonna give me like 10 megabytes of data. Mendingan pake telekomsel international roaming, ya? Kalau saya, mendingan, nggak usah kemana-mana. Gue nggak setuju pake telekomsel international roaming, karena yang pertama, pasti mahal. Yang kedua, menurut gue, sistem jaringan di Indonesia sama di Kanada, kanada jauh lebih cepat, lebih bagus. And they're like, what's your Canadian number? I can't afford one. Oke, ini clue-an berikutnya. Cari kontrakan, like apartment, atau you know, whatever last, cari kontrakan, itu ribet, susah carinya, and mahal. Dua kali lipat, dari rumah bagus kita, yang lama, di Bali. Itu dulu rumah bagus, enak, ada kolam berang di Bali. Di sini, duit segitu, itu, tidak cukup. Kita butuh duit, lebih, dan itu pun, kita dapat tempat yang kecil, and, itu juga, mereka banyak sekali, mintanya, gitu. Sama, itu juga, harus janji. Oh ya, janji, enggak bisa lewat, poran, telepon, oh ya, ntar saya ke depannya, tunggu situ ya. Oh, enggak ada, enggak ada. In fact, we went to Wolfville, we couldn't see any places. And then some of them, like, boleh dilihat, tapi virtual viewing-nya, nanti, tapi sebelum kita kasih virtual view-nya, kamu harus supply dulu, and then, nanti kita cek, kamu orang bagus atau tidak, dan kalau kita memilih kamu, untuk melihat online, baru kamu boleh melihat rumah kita. Padahal itu belum tentu jadi, kita sewanya, cuma baru mau lihat doang. like, and then kata ibu, itupun harus ada tenant insurance, gitu. Saya harus punya asuransi, untuk masuk sewa dari kamu, gitu. And then, kalau mau pasang listrik, sorry, aku kan baru ke Canada, jadi baru paham ini. Kalau saya mau pasang listrik, di kontrakan baruku, itu harus tangan-tangan ibu saya. karena mereka tidak percaya, aku akan bayar listrik, and I'm thinking Indonesia. Okay, I have to really pause, karena banyak banget yang gue mau ngomong di topik ini. So, di Canada, dan juga di US ya, ketika gue ngomong di Canada, ini juga berlaku di US. Itu yang namanya, nyawa apartemen itu, nggak segampang di Indo, yes, karena mereka ketat, mereka punya yang namanya, prosedur-prosedurnya. Yang pertama background check, yang kedua adalah credit check. Jadi background check itu, mereka akan cek nih, lu punya tindakan kriminal nggak, yang misalnya lu pernah convicted, atau pernah terbukti bersalah, atas tindakan kriminal. Itu yang pertama background check. Yang kedua, credit check. Credit check itu, untuk make sure lu bisa bayar atau nggak. Nah, Sasha kenapa ketika dia mau apply, untuk listriknya dia, dia harus minta tantangan ibunya, alias co-signer, itu karena dia mungkin baru pindah, jadi dia nggak ada credit history. Jadi ketika orang melakukan credit check, atas nama dia, itu nggak ada datanya. Jadi makanya, dia nggak percaya bahwa, Sasha bisa bayar. Jadi maksudnya kayak gitu. Jadi butuh orang yang, mempunyai credit score, yang bagus, untuk co-sign, atau sebagai jaminan. Nah, ketika gue pindah Kanada, gue juga nggak punya credit score, karena gue nggak pernah tinggal di Kanada. Tapi, the good thing is, karena gue punya credit score in the US, mereka bisa run a credit check, di US. Jadi mereka run US credit gue, dan mereka pakai itu, sebagai bukti nih, bahwa oke, gue punya credit score. Gitu. Indonesia is so much more advanced, with the listrik, prepaid listrik, kalau kurang listrik, tinggal ke Alphamart, atau lewat handphone bisa, online banking, semuanya gampang, di sini mah nggak gampang. And I'm a bit insulted, I feel like, I'm like an adult, and I need to get my mom's signature, to get some electricity. Don't you know who I am? And they're like, no we don't. Next! Ya? Holy. Makanya mungkin, ya, kita mah siapa tuh, jadi, yaudah, sabar, di Indo, yes, lebih gampang mengenai, kayak pembayaran listrik, itu gue setuju, Indo lebih forward, kayak, the fact that gojek aja, bisa go massage, go clean, apa segala macem, itu di sini emang, emang, nggak segampang itu ya. Sabar. This is not a keluhan, this is funny though, rumah sakit, tutup. Over the long weekend, rumah sakit terdekat dari kampung. Ya, they closed it. The emergency room, closed. So, if you like, cut your finger off, they're like, oh maaf, tutup. You just close the emergency room, for the long weekend. Karena apa? Karena perawatnya nggak ada, sama dokternya. Ya. Jadi, kalau itu gue nggak tahu, itu pas gue di St. John sih, setahun gue nggak pernah tutup ya. Cuma, mungkin karena dia tinggalnya lebih kampung lagi dari St. John, jadi mungkin tutup, karena perawatnya juga perlu liburan. Tapi, gue di kota sih, di Halifax nggak, semua sibuk. Nah, tapi yang gue mau ngomong di sini, yang gue juga kaget ya, gue dari US, pindah ke sini, gue kaget. Supermarket tutup, itu gue kaget banget. Supermarket tutup di hari, kayak misalnya hari besar gitu loh, tutup. Itu gue kaget. Hah? Terus semua restoran tutup, McDonald's tutup, itu di St. John ya. Gue kaget. Di sini juga sih, supermarket tutup, kalau misalnya hari besar, tapi McDonald's masih buka. Cuma ya itu, kalau di Indo kan nggak mungkin tutup. Justru kalau liburan, orang-orang mikir, ini justru kesempatan gue untuk cari duit. Gitu, jadi mereka pasti buka. Mungkin ada ascribers, perawat, atau dokter, mau ngelamar kerja, mungkin. Kayaknya kalau kayak, profesi gitu, makanya gampang kali ya. Iya. Dapet kerjaannya. Iya. Tapi harus hidup di mobil. Hah? Cari apartemen, susah. Oh. Itu di sana, mungkin di sini lebih gampang. I don't know. Ya, pokoknya kalau rumah sakit tutup, emergency tunya tutup, kita harus ke kota sebelah. Iya, iya. Of course, yang bagus mungkin, mungkin yang aku rasakan sekarang ya, baru sebulan, but I feel like the best thing about here is the school. If we drop Z off at school, I feel like I've just paid puluhan juta rupiah. Atau lebih dari seratus lah. I feel like I paid that for the school that she's in. Karena di Indonesia harus bayar sekolah seperti itu, dan di sini gratis, dan rasanya, oh my God, dan semuanya bahasa Inggris, gurunya bagus, ada app-nya. Seperti, oh, ini anak kamu hari ini, begini-begini, dia dapat tiga poin untuk partisipasi dan kerja keras. So, this is the thing that she brought home. Kamaranya. For only one day. One day, she was the past kid. Anyway, I don't know what that is. You can't do it only, you can only have it for one day. Yeah, it's just for one day. And everybody gives your child a compliment, which is good. It's good to know some compliments to give to people so that you have good relationships. And your bucket will be full. And your bucket will be full. Your emotional bucket will be full. So, that was nice. Everybody gets it. Gets a turn. Everybody gets a turn. Good for confidence. And the teacher forgets. I'm glad dia bilang bahwa sistem persekolahan atau sistem edukasi di Kanada sangat bagus karena dia memang bilang alasan kenapa dia mau pindah dari Indonesia ke Kanada karena anaknya. Anaknya harus sekolah. Sedangkan kalau di Indonesia bayarnya mahal banget. Sedangkan di Kanada gratis dan Anda bisa mendapatkan kualitas edukasi yang sangat baik. Itu gue gue setuju dan gue sangat seneng banget karena dia bisa bener-bener witness atau bener-bener merasakan, menyaksikan tersebut. Your art is fantastic, Zee. Pokoknya pokoknya terusnya juga untungnya Zee gak malu-maluin lah gitu. Ini dengerin Ryan I like your style and then so funny and then Grace Gracelyn Gracelyn says Gracie 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 says you are my best friend or maybe it's and then Zee from myself I like my hair I said you are the funniest kid ever there are a lot of compliments Pokoknya yang lain yang bagus ya relationship sama ibu itu bagus karena you know time with my mom and seeing Zee with my mom wah itu valuable banget fresh air setiap kali buka pintu enak sekali rasanya sehat disini setuju dan burung banyak burung suara burung jadi mungkin gak tau saya belum pernah sih denger suara kebasan sayap burung kayak angin gitu padahal burungnya cek-kecil cuman banyak banget itu kayak itu aneh buat saya so kelebihannya banyak sekali like we said in earlier videos like banyak yang bikin kita bahagia tapi saya pikir hey why not be negative once in a while and talk about all the things that are really annoying so far mungkin lama-lama gak annoying lah ya sama itu karena pernah sama apa? kalau lapar man ada kapan malam gitu saya pengen nasi goreng kan disini gak ada tukang yang lewat jadi harus bikin sendiri terus kalau bikin sendiri waduh telurnya abis harus beli ke kota ya itu doang sih oh you could go to Gail's oh ya ambil di kandang tapi gak enak ya ke Gail mau minta tulur harus beli ayam sendiri ya but that's the thing like pertama kali aku pindah ke Indonesia aku ada keluhan A, B, dan C karena beda sistemnya tapi karena udah lama di Indonesia aku udah biasa dengan sistem sana jadi balik lagi ke Kanada dan I'm like wah lebih gampang di Indonesia kenapa gak begitu aja caranya kenapa ribet gini iya sebenar sih apa-apa gampangan di Indonesia kayaknya i feel like that too like cari kendaraan mereka sudah terbiasa dengan sistem kehidupan di Indonesia jadi menurut mereka ya lebih gampang di Indonesia kalau misalnya orang yang udah lama banget tinggal di Amerika atau di Kanada pindah ke Indonesia yang mempunyai sistem yang you know gojek bayar listrik tinggal prepaid segala macem mereka juga pasti ada ada kesusahannya gitu jadi karena mereka udah biasa dengan kehidupannya mereka di negara tersebut kamu bisa beli taxi tidak ada uber di sini gak ada kendaraan umum itu bukan klu ya itu hambatan sedikit mungkin jadi di sini kayaknya emang harus punya mobil kita sebeli mobil ah mobil murah itu kelebihan mobil murah di sini di seluruh dunia sangat lebih happy banyak subscriber bilang di komen section bahwa kamu terlihat happy banget di sini makasih dan ini indomie gorengnya asli micinnya ada ada apa MSGnya ada jadi rasanya gak berubah ya sama tapi jangan cari-cari di kampung kita udah habis thanks for watching and we'll keep you updated oh iya kelebihan satu lagi men gak us mandi kerja kerja yang pake otot ya kayak saya lakuin selama ini sementara ini masih pake otot gak keringetan jadi ketek sih gak pernah bau it's true it's true he smells delicious cuci baju gue gak tau sih kalau orang indo atau temen-temen yang di indo kalian mandi tuh karena ketek kalian bau ya kalau gue sih enggak gue mau keringetan mau gak keringetan gue udah terbiasa mandi sehari dua kali dan mau sedingin apapun ya gue emang mandi sehari dua kali gitu loh jadi gue pasti mandi you like the machines? bukan baju kita bisa pake beberapa hari jadi 4 hari, 5 hari baru cuci gitu ya bisa ya in fact mom told me some sweaters can never be washed ditaro di luar di musim dingin and the frost will kill all the germs katanya oh iya kelebihannya lagi juga sama minuman dingin gitu kayak apa kola-kola gitu kita gak usah punya kulkas gak usah taro kulkas taro di luar taro di luar cepet banget tinggal nih ya that's cool it doesn't work in the winter but right now it works ya oke jangan terlalu banyak minum soda dan soak subscribe and i'll see you next time oke jadi itu aja videonya thank you untuk yang tadi udah nge-request gue apa namanya bikin reaction video intinya adalah ya ada perbedaan banyak banget tapi kalian gak bisa yang namanya kalian pindah ke negara lain terus kalian literally convert ke negara asal kalian rupiah atau segala macem gitu karena kalian juga pasti kan kerja disini jadi menghasilkan uang disini jadi kalian harus berdasarkan gaji tersebut yang kalian terima di negara tersebut gitu itu aja video kali ini kayaknya cukup panjang ya tapi gue mau kalian komen menurut kalian gimana apakah kalian setuju sama gue atau ada yang gak setuju sama gue komen di bawah gue pasti baca and i'll see you next time bye guys sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!